Kurang dari 24 jam di Treskrim Mumpolda Metro Jaya menangkap dua tersangka pembunuh pengusaha ayam goreng di Bekasi dan menyelamatkan anak korban. Berdasarkan pemeriksaan polisi terungkap, dua tersangka baru bekerja lima hari dan tiga hari sebelumnya sudah merencanakan pembunuhan. Anggota Subdit 4 Jatan Ras di Treskrim Mumpolda Metro Jaya menangkap tersangka pelaku pembunuhan perempuan muda yang jasadnya ditemukan penuh luka di sebuah ruko di kampung kemejing Sukakarya Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua tersangka pelaku yakni HK 20 tahun dan MA 15 tahun yang juga karyawan korban ditangkap di wilayah Subang, Jawa Barat pada Jumat malam atau kurang dari 24 jam setelah pembunuhan terjadi. Sementara itu anak korban yang turut diculik kedua tersangka ditemukan tak jauh dari lokasi penangkapan. Anak korban yang masih berusia 17 bulan itu kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga. Isak tangis pecah saat proses serat terima anak korban. Keluarga merasa terharu karena anak yang diculik dapat kembali dalam kondisi selamat. Polisi dalam merilis keterangannya pada Jumat mengungkapkan, pembunuhan terjadi pada Kamis pagi di ruko tempat menjual ayam goreng milik korban di kawasan kampung kemejing Sukakinda Bekasi. Kedua tersangka diduga telah merencanakan pembunuhan sejak tiga hari sebelumnya yang terbukti saat korban yang datang dengan anak balitanya langsung diserang menggunakan tabung gas hingga kepala korban terluka parah. Hasil pemeriksaan juga mengungkap para tersangka ternyata baru lima hari bekerja di tempat korban. Meski para tersangka mengaku membunuh karena sakit hati menyangkut soal gaji, polisi masih mengembangkan kasus ini. Sekali lagi kami akan melibatkan psikologi forensik untuk mengetahui motif sebenarnya daripada pelaku-pelaku ini. Karena memang kita lihat selama ini, yang bersangkutan ini seperti tanpa rasa penyesalan. Sebelumnya warga jalan kemejing Sukakarya Bekasi Kamis yang geger, Mahendra Intan, ibu muda sekaligus pemilik usaha ayam goreng, ditemukan suaminya bersimba darah di ruko tempat usaha miliknya. Korban menderita luka akibat hantaman benda tumpul dan tusukan di beberapa bagian tubuh. Korban yang sempat dilarikan ke rumah sakit dinyatakan meninggal. Tim Liputan, CNN Indonesia